Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya Baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangka kalah sekali Kemudian hancurlah semua di alam semesta ini Kemudian datang sangka kalah yang kedua Dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk Kemudian dihisaplah mereka Lalu terjadilah mahsyar kehidupan yang akan kita laluin Allahu'alam berapa lama disana menunggu timbangan amal Seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin Bahkan Ibn Kathir mengatakan Allah Azza Jal akan menghadiri Domba kenapa dia menanduk tomba yang lain Kita akan bahas fase hari kiamat ini teman-teman sekalian Dengan tanda-tandanya kecil dan besar Kemudian kita akan masuk ke fase kiamatnya Kemudian kita akan masuk ke Ada bahasan di pasal ke-11 nanti tentang adab dan nikmat kubur Kemudian nanti kita akan masuk ke fase bahsyar Kemudian surga dan neraka Ini memang poin yang akan dibahas secara berentetan tentang masalah ini Bahwasannya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat Seperti munculnya Dajjal, Ya'jujo Ma'juj, turunnya Nabi Isa AS dari langit Keluarnya binatang melata yang dapat berbicara Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat Dan tanda-tanda lainnya Kemudian sang kakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali Serta menghadap kepada Rabbul Izzah Allahu Azza wa Jal Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya Dan pasti dia selamat Dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya Yang pasti dia akan celaka Setelah itu disediakanlah mizan Timbangan amal Dan perhitungan amal atau hisap pun dilaksanakan Lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut Dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka Iman yang demikian itu diakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini Yang pertama tentang adanya kiamat Pasti berakhir semua kehidupan ini Adanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut Sebagaimana kekal dalam firmannya dalam surah Al-Rahman ayat 26 dan 27 Semua yang ada di bumi ini akan binasa Tidak terkecuali Hancur Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan Firman Allah yang lain juga menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 34-35 Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau hai Muhammad Jadi semuanya mati Dari Adam pun manusia pertama sudah melalui proses kematian menuju ke alam akhirat itu Maka jikalau kau mati Apakah mereka akan kekal? Ada orang-orang yang menolak ajaran itu akan bisa kekal? Maka tanda tanya Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya Dan hanya kepada kamilah kalian pasti dikembalikan Ini jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Tagabun ayat 7 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Za'malladzina kafaru allayyuba'athu Kul bala warabbi latuba'athunna thumma tunabba'unna bima'amiltum Wadhalika alallahi yasir Orang-orang yang kafir mengatakan Bahawasannya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi Tidak ada hari kiamat itu Tidak ada hari hisab Katakanlah hai Muhammad dengan jelas dan tegas Tidak demikian demi Rabku Demi Allah Demi Tuhanku Benar-benar kalian akan dibangkitkan Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Surah Al-Mutafifin ayat 4 dan ayat 6 Bertubi-tubi ayat Al-Quran menceritakan kepada kita A'udzubillahiminasyaitanirrajim Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa saya Sungguhnya mereka akan dibangkitkan Pada suatu hari yang besar Berat hari itu Berat yang luar biasa Karena penentuannya surga atau neraka Tidak ada opsi Tidak ada tengah-tengah Harus disini nikmat abadi Atau disini azab yang menyakitkan dan menyedihkan Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rab alam semesta Juga Ash-Shura Ayat 7 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa kathalika auhayna ilayka Qur'anan aramiyan Litundira ummalkura man hawlaha Watundira yawmal jam ila raibafi Farikum fil jannati wa farikum fil sa'ir Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran Dalam bahasa Arab hai Muhammad Supaya kamu memberikan peringatan kepada ummul qura Penduduk Mekah Dan penduduk negeri-negeri silingnya Seluruh dunia Serta memberi peringatan pula Tentang hari berkumpulnya manusia Atau hari kiamat Yang tidak ada keraguan padanya Segolongan pasti pada saat itu akan masuk ke dalam surga Dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka Tidak ada pilihan yang lain Sekarang penentuannya teman-teman Hati-hati Jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang di sekitar kita Pujian dia Hinaan dia Cacian dia Hanya sepanjang lidahnya Kamu alim ya Kamu hebat ya Kamu gagah ya Kamu kaya lah Itu hanya sepanjang lidah Jangan itu membuat kita lalai Tidak ada gunanya sama sekali Atau bahkan mungkin dia menghardik dengan kata-kata yang tidak baik mencacimaki Allah mengajarkan Kalau ada orang seperti ini Wa'idha khatabahumul jahiluna Kalau orang bodoh mengajak bertengkar Tinggalkan saja kata Allah Tidak usah dilayani Tidak ada waktu untuk menyanyiakan waktu kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya Para ulama salaf kita memaksimalkan waktu mereka Per detiknya Dari kegiatan ibadah ke ibadah apalagi Terus begitu Sampai seseorang diantara mereka berharap tidak ngantuk malam hari Supaya bisa beribadah semalam suntung Karena tahu ini akan terjadi Hal-hal yang akan besar nantinya Para sahabat Abu Darda, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain semuanya Mereka sering menangis tiba-tiba tanpa sebab Lalu ditanya oleh orang-orang sekitarnya dari para tabi'in Ada apa? Anda ini menangis Bukankah anda sahabat Rasulullah? Maka jawaban mereka sungguh bekal kami sangat sedikit Perjalanan masih panjang Tidak ada jaminan amal kami sudah diterima Walaupun kami sudah melakukannya Mungkin Ada kekurangan-kekurangan dalam amal tersebut Kita tidak pernah tahu Dari khayalan solat Dari ini, dari itu Dari riak dan seterusnya Ini berbahaya Kalau para sahabat bisa khawatir begitu Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Harusnya kita lebih jeli dan lebih hati-hati lagi Alhamdulillah dengan kemaham murahannya Allah Allah memberikan fasilitas yang namanya taubat Mudah sekali dilakukan Tinggal mau meninggalkan perbuatan salah Jadi orang baik-baik Itu saja Patuhi jalannya Allah Maka Allah masih bisa mengampun itu kesalahan-kesalahan Walaupun Apa yang sudah kita sia-siakan sudah rugi sendiri Artinya kalau pernah kita selama 10 tahun lalai Terus berbuat dosa Dan dalam 10 tahun itu Ada orang lain yang sudah berbuat amal ibadah Sudah puasa senen kami Sudah puasa Sudah hadir majlis ilmu Sudah sholat 5 waktu di masjid Sementara kita lalai Maka tentu berbeda antara kita dengan dia Itu secara akal sehat pastinya Jadi jangan sampai kita menganggap Semua orang sama tingkatannya Tidak Tapi bukan mustahil Dengan amal-amal yang tersisa setelah kita taubat Akan menilikan derajat kita Bukan mustahil Meringik, memohon, tamak terhadap rahmat Allah diperintahkan Dianjurkan Dalam surah Zal-Zal Yang sangat masyur Ayat 1 sampai ayat 8 Satu surah lengkap Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dasyat Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya Semuanya yang ada kuat Tambang-tambang Segala suatu batu-batu yang kuat di bawah tanah Semua terbongkar pada hari itu Dan manusia bertanya Mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya Karena sungguhnya Robmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya Pada hari itulah manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka Barang siapa yang mengerjakan kebaikan Walaupun seberat dharrah biji sawi Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Walaupun seberat biji dharrah biji sawi Niscaya dia akan melihat balasannya pula Surah Lan'am 158 Yang mereka nanti-nanti Kapan mau taubat ni? Kapan yang kafir tu mau beriman kepada Allah? Yang mereka nanti-nanti tidak lain Hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka Nggak ada yang lain Berarti terkas kepala Nggak mau taubat Nggak mau baik Nggak mau berubah Nggak mau meninggalkan dosa-dosa Kalau gitu tunggu aja malaikat mau datang Atau kedatangan Robmu Atau pada hari kiamat lebih dahsyat lagi Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Robmu Tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Robmu Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri Yang belum beriman sebelum itu Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya Sekarang ayat yang dibacakan adalah Ayat yang berhubungan tentang masalah Salah satu tanda-tanda hari kiamat besar Jadi ada sebelas tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama Salah satunya adalah ini Surah An-Namal ayat 82 Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil Banyak sekali Banyak sekali Di antaranya hadis riwayat muslimnya juga yang berbunyi Kata Nabi SAW Tidak akan terjadi kiamat sampai Aku diutus menjadi Nabi Hitunglah enam tanda-tanda kiamat Ini kecil Lahirnya aku Diutusnya aku Dan meninggalnya aku Berarti sudah ada tiga Dan sudah terjadi Kemudian akan tersebarnya Penyakit tahun Dan ini sudah terjadi zaman Umar Terbebasnya Falestin Di zaman Umar Kemudian pembebasan negeri Persia Terjadi zaman Umar Berkumpul semua itu Jadi enam tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi ada Ada yang sedang terjadi sekarang Dan ada yang belum terjadi Kalau yang sedang Yang sudah Yang sedang terjadi Seperti misalnya Hadis Nabi SAW yang berbunyi Tidak akan terjadi kiamat Sampai Orang-orang mengganti Nama-nama minuman keras Dengan nama-nama lain Contoh Seperti sekarang Misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain Ya nama inilah Ya merk itulah Ya cuman sekian 5% Alkoholnya dan seterusnya Hadis yang lain Tidak akan terjadi kiamat Sampai zina tersebar Dianggap biasa Dan juga Banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan Dan juga Minuman keras Dianggap sebagai minuman yang biasa Hadis sohi semuanya Jadi ini semua kita lihat Depan mata kita Sedang terjadi Ya sedang terjadi Kemudian yang belum terjadi Itu seperti misalnya Kalau tanda-tanda kiamat Kecil terakhir sekali Namanya Malhamah Kubra Peperangan besar Antara komuslimin Dengan orang-orang Nasrani Yang disebutkan panjang lebat Dalam hadis Bukhari Lebih dari 3 lembar Kalau tidak salah Hadis ini berbunyi Kata Nabi SAW Kalian akan bersatu Dengan Bani Asfar Bani Asfar ini sebenarnya Lebih tepatnya Orang-orang Rum Orang-orang Nasrani Mereka akan bersatu Kalian akan bersatu Dengan mereka Untuk memerangi Satu kaum Tapi tidak disebutkan Kaum ini siapa Yang jelas kita akan Bersatu satu waktu Dengan kelompok-kelompok Nasrani ini Kemudian kita bersatu Memerangi satu kaum Allahu'alam siapa mereka Sebagian ulama bersyihat Mengatakan komunis Ada yang mengatakan kapitalis Dan-dan segala macam istilah Tapi kita beriman Bahwa itu akan terjadi Ringkas cerita Kalian akan memenangkan peperangan Pasukan tahaluf ini Sekutu ini akan menang Kemudian setelah itu Bubarlah semua pasukan Dan tersisa pasukan Di negeri Syam Di negeri Syam Dan dari hadis ini juga Ulama sekarang mengatakan Kasus Syria Ini akan berakhir Dengan sendirinya Karena memang Hadis ini menjelaskan Adanya ketentraman Di negeri Syam Sebelum terjadi Tanda-tanda kiamat besar Pada saat itu Pasukan muslimin Sedang pulang ke negeri Syam Bersama dengan pasukan Bani Asfar ini Suku yang dikatakan Dari bangsa Romawi Kemudian mereka Mengangkat bendera salib Sambil mengayungkan Dan mengatakan Hamilah yang telah Memenangkan perperangan ini Maksudnya Oh kekuatan Nasrani Maka yang muslim sempat Teman-teman mereka Mengatakan Ini kan kita Sekutu Bagaimana caranya Kalian mengaku Memenangkan sendiri Terjadi cekcok diantara mereka Lalu kata Nabi SAW Akhirnya Segelintir muslimin Yang ada disitu Allah karuniahkan Mereka mati syahid Terbunuh semua Lalu hari kedua Beberapa muslimin Bersatu untuk Berperang Dan mereka juga Dikaruniahkan Allah mati syahid Hari ketiga Berkumpul lagi muslimin Untuk mereka Berpegang Pada satu Kesepakatan Untuk tidak akan Membiarkan Bahasanya orang-orang Nasrani Menganggap menang sendiri Maka akhirnya hari ketiga pun Mereka Menamakan akan terjadi Nanti perang salib besar Puncak Daripada penentuan Siapa yang menang Dan siapa yang kalah Kita sebagai orang muslim Bukan sedang memicu emosi Untuk mempersiapkan diri Tapi memang ini Hadis Nabi SAW Wahyu yang menyampaikan Kita akan berperang Melawan mereka Dan ini perang besar-besaran Seluruh dunia Akan terjadi Maka kalian pun Akan berperang Tapi tidak disebutkan Waktunya berapa lama Sampai pasukan kalian Menembus wilayah Rum Dan kalian berhasil Menjebolkan temboknya Dengan takbir Dan tasbih Berzikir Dan tembok ini Sebagian ulama mengatakan Fatihan Karena memang Satu-satunya Markas orang-orang Nasrani Menggunakan pintu gerbang Kalau dibuka Dianggap ada sebuah keputusan penting Kalau ditutup Berarti sudah Segala macam Yang mereka kutuskan sekarang Temboknya itu Akan rubuh Dengan takbirnya muslimin Sebagian ulama hadis Mengatakan Karena banyaknya jumlah pasukan Sampai akhirnya Suara mereka Begitu bergemuruh Dan akhirnya Meruntuhkan tembok itu Allahu'alam Itu makna hadir Kemudian pada saat itulah Syaitan Iblis Menjelma jadi manusia Lalu teriak di tengah-tengah Pasukan muslimin berkata Wahai muslimin Dajjal sudah keluar Di tengah-tengah kalian Dajjal sudah keluar Di tengah-tengah kalian Maka teriakan ini Membuat pasukan muslimin Mereka tahu benar Pada saat itu Hadis Nabi SAW Yang berbunyi Direwatkan Membukhari muslim Kalau kalian dengarkan Dajjal keluar Di satu lokasi Maka selamatkanlah diri kalian Walaupun ke gunung-gunung Janganlah seseorang Dari kalian berkata Iman yang kuat Lalu dia sengaja menemui Dajjal Akhirnya dia menjadi pengikutnya Jadi para mujahidin Tahu masalah itu Mereka bukan tidak berani Tapi mereka mengikuti Sabda Nabi SAW Maka mereka pun Akhirnya pada Kelub pulang Masing-masing Kata Nabi SAW Mereka pun bubar Ke wilayah masing-masing Pada saat mereka tiba Mereka tiba di wilayahnya Ternyata Dajjal tidak ada Itu berita dusta Dan pada saat itulah Dajjal keluar Pada saat itulah Dajjal keluar Dan Dajjal adalah Tanda-tanda kiamat besar yang pertama Tanda-tanda kiamat besar yang pertama Jadi ini akan terjadi Menurut tanda-tanda sekarang Kita masih ada di fase-fase Tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi Tapi kita menyampaikannya Kemudian kita akan masuk Menjelaskan teman-teman sekalian Tanda-tanda kiamat besar Ada sebelas yang disepakati Tanda-tanda kiamat besar Sebagai mana disebutkan Di dalam hadith riwayat Imam Muslim Yang pertama adalah Keluarnya Dajjal Dan Dajjal ini Diambil dari kata-kata Dajjal Yang berarti kekacauan Kekacauan Dan ini digunakan Untuk nama seseorang Yang memang Akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal Sebagai fitnah bagi kaum Muslimin Makanya kita dalam Tahiyyat membaca Wa'udhu bikami fitnatil masihi Dajjal Dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masihi Dajjal Nanti akan saya paparkan panjang lebar Yang kedua adalah Sementara Dajjal membuat kerusakan Di muka bumi Maka akan Keluar Mahdi Yang kata Nabi SAW Akan keluar Seseorang yang sama namaku Muhammad bin Abdullah Akan sama paras wajah Dan poster tubuhku Sama persis dengan Nabi SAW Alisnya, matanya, kulitnya Dan dari keturunanku Dari kota Madinah Sebagian ulama hadis mengatakan Ini kemungkinan dari turunan Hasan Radiyallahu anhu Karena memang sekarang Yang banyak di Madinah itu Turunan Hasan Radiyallahu anhu Maka dia akan keluar Dan Allah mengubahnya Dalam sehari semalam Kemudian dia keluar dari Madinah Ke Mekah Lalu dibayat Dengan 300 orang Lalu kemudian mereka Membentuk pasukan Untuk mengejar Dajjal Kemudian yang ketiga Pada saat itu Nanti akan saya jelaskan Penyerima ini Garis umumnya dulu Yang ketiga akan turun Nabi Isa Pada saat pasukan Mahdi Sudah sampai di Masjid Menara Putih Dikatakan Dan subhanallah Masjid itu Kata ulama hadis Ada sekarang di Damascus Di bukota Syria Ada masjid yang disebutkan Menara Putih Dan Nabi SAW Sebutkan dengan nama Menara Putih Nanti mereka akan Sehingga solat asar Itu lalu Isa AS turun Kemudian setelah itu Setelah Isa AS Datang Turun Kemudian memerangi Dajjal Datang tanda-tanda Hari kiamat Yang keempat adalah Dua suku Yang dari Anak Adam Diciptakan oleh Allah Tapi mereka berbeda Dengan kita Mereka sangat Beringas Memakan semuanya Kalajengking Ular Hewan-hewan Jumlahnya banyak Bahkan Seseorang diantara Mereka tahu Kalau akan mati Kalau seandainya Sudah memiliki Seribu orang anak Dan mereka akan Membuat kerusakan Membunuh semua Yang ditemui Kafir Beriman Tidak ada urusan Selain mereka Akan dibunuh Ada ciri-cirinya Ada ciri-ciri Mereka akan buat kerusakan Dan Allahuaklam Berapa lama Disitu Isa Dan kaum Mumin Akan sembunyi Di gunung-gunung Dan mereka akan mati Bukan dengan peperangan Dengan kaum Mumin Tapi dengan doa Isa Yang berdoa Lalu Allah Matikan mereka Dengan satu kali mati Maka semua miliaran orang Dajjumajud ini Mati tiba-tiba Kemudian Isa Pun berdoa Kepada Allah Agar dihilangkan Jenazah mereka Karena seluruh Bumi ini Dipenuhi dengan Jenazah mereka Sampai disebutkan Dalam hadith Mereka akan turun Di sebuah sungai Tiberiah Di wilayah Syam Mereka minum Sungai tersebut Orang terakhir Mereka datang Sudah tidak temukan Lagi ada airnya Saking banyaknya Jumlahnya Dan saya pernah Tanyakan ke dosen Saya sendiri Waktu tingkat 3 kuliah Bicara masalah Dajjumajud ini Saya bilang Syekh apakah ada Orang dari kita Yang ikut dengan Pasukan mereka Maka Syekhnya mengatakan Sama sekali tidak ada Karena kita beranjak Daripada hadith Nabi SAW Seseorang yang Mereka tahu Dia akan mati Kalau sudah punya Seribu orang anak Dan mereka akan Membunuh semua Selain mereka Jadi ada ciri khasnya Sendiri Kemudian setelah Mereka mati pun Isa AS Berdoa Lalu Allah Sementara datangkan Burung-burung yang besar Dari arah barat Yang mencengkram Mereka satu-satu Dan dibuang ke lautan Ke arah timur Kemudian Allah turunkan Hujan yang membersihkan Kotoran-kotoran mereka Jadi sudah ada Tanda-tanda Kiamat pertama Dajjal Nanti akan saya Ceritakan ceritanya Kemudian ada Ihmah dikeluar dari Madinah Kemudian Turunnya Isa AS Kemudian Yajud Jumajud Setelah berjalannya Waktu Maka akan Terjadi orang-orang Kufur kembali Kepada Risalah langit Setelah pada saat itu Isa AS Sudah meninggal dunia Sudah mulai Sebenarnya tentram Orang sudah mengundang Allah Tapi dengan berjalanan Waktu manusia Mulai lalai Mulai lagi kembali Menyembah berhala Mereka lagi berbuat zina Mereka melakukan Kekacuan Maka keluar Tanda-tanda Kiamat Besar yang kelima Yaitu Keluarnya Dabah Atau hewan melata Yang hewan melata ini Akan keluar dari tanah Berbentuk seperti hewan Tapi dia bisa berbicara Dan dia membawa cap Yang dia mencap Orang beriman Dan orang kafir Setiap kali mereka Buat kesalahan Setiap kali mereka Buat kesalahan Yang diingatkan oleh Dabah ini Kalau kamu sedang lalai Dari jalan Allah Kembalilah Dan itu tadi yang ayat Yang kita bacakan Surah 6 Lait 82 Kemudian setelah itu Datang Tanda-tanda Kiamat yang ke-6 Setelah Keluarnya Dabah Maka akan terjadi 6, 7, 8 Sekaligus Tanda-tanda kiamat ini Yaitu terjadinya Lonsor besar Di wilayah timur Jazira Arab Tepatnya Wilayah timur itu Irak, Iran, Afganistan, Rusia Itu wilayah timur Jazira Arab Akan terjadi Lonsor besar Yang tidak bisa lagi ditutup Dan terjadi juga Lonsor besar Tanda-tanda kiamat Yang ke-7 Itu adalah Di Jazira Arab Dan juga terjadi Di wilayah baratnya Jazira Arab Yaitu wilayah Afrika Dan ini juga akan Lonsor besar Kemudian terjadilah Tanda-tanda Kiamat yang selanjutnya Yang ke-9 Keluarnya api dari wilayah Ka'arul Adan namanya Atau wilayah padang pasirnya Wilayah Adan Adan salah satu kota di Yaman Dan sekarang ini Sudah ada diangkat di Youtube Dicuplikan Dan saya pernah lihat Sebagian padang pasir Wilayah Adan ini Yang disebutkan dengan Ka'arul Adan Itu memang Tidak ada orang yang tinggal Di situ karena panasnya Dan ada wilayah padang pasir Yang sempat terbelah Dan mereka melihat Dan diteliti secara ilmiah Di bawah itu ada api Yang sangat besar Jadi sudah disebutkan Dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian selanjutnya Akan terbit matahari Dari Barat Sebagaimana Dia biasa terbenam Dari situ Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada satu yang tertinggal Iya Keluarnya asap Maaf Jadi Sebelum terjadinya Lonsor 6, 7, 8 tadi Yang keenamnya itu adalah Kelihatannya kabut Di seluruh muka bumi ini Akan terjadi kabut Yang menutupi bumi ini Dan semua dunia ini Akan melihat kabut itu Dalam beberapa waktu Inilah Sebelas tanda-tanda Kiamat besar Baik kita akan rincikan Dengan izin Allah Satu persatu Kalau terjadinya Atau keluarnya Dajjal Ini disebutkan Dalam banyak hadith Banyak sekali Dan ini yang paling banyak Diingatkan Di antaranya hadith Bukhari Yang berbunyi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada seorang Nabi pun Kecuali sudah mengingatkan Kaumnya tentang Si buta sebelah kanan Jadi memang Dia cirinya Buta sebelah kanan Dajjal memiliki ciri khas Rambutnya keriting Kemudian kulitnya Mendekati hitam Jadi saw mateng Badannya kekar Kemudian dahinya lebar Dan orangnya Mata kanannya rusak Seperti anggur yang sudah rusak Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ingatlah Dia akan mengaku sebagai Tuhan Dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta Sementara dia buta Kemudian Orang-orang pada bertanya Ya Rasulullah Bagaimana bisa orang mengikutinya Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat itu Dunia akan ditimpa kelaparan Dan Dajjal memiliki Bergunung-gunung makanan Ini bahasa Wahyunya begitu Allahu'alam seperti apa Yang jelas Dia bergunung-gunung Memiliki makanan Dan Dia akan melewati Seluruh muka bumi ini Tidak ada satu tempat pun Kecuali dia akan lewati Melainkan Akan dilewati Kecuali Madinah dan Mekah Itu yang dia tidak bisa masukin Dajjal akan membuat kerusakan Di muka bumi Empat puluh hari Satu hari pertama seperti setahun Satu hari kedua seperti sebulan Satu hari ketiganya seperti sepekan Dan sisa harinya seperti hari-hari kalian Berarti setahun Dua bulan Dua pekan Dan ini kemungkinan Kata sebagian ulama Dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudia di Khurasan Wilayah Yahudia ini subhanallah Sekarang di Iran ada satu perkampungan Namanya Yahudia Diberikan nama itu Dan mayoritas penduduknya orang Yahudi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudia di Khurasan Khurasan itu Iran Dan sekarang ini sudah ada Semua ini ada Tidak mungkin salah Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi Dan sebagian ulama hadis mengatakan Pada saat itu teknologi sangat canggih Seperti sekarang Lebih canggih lagi Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini Dengan satu tahun, dua bulan, dua pekan itu Sudah kelilingi seluruh dunia Dan setiap kali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia memasuki sebuah wilayah Dan orang-orang beriman padanya Maka wilayah itu akan subur Turun hujan dari langit Perekonomian mereka Perkebunan, peternakan Semua akan subur Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal Tidak mau beriman Maka akan susah Hujan tidak turun dari langit Hasil mereka mengurang dan seterusnya Jadi memang ini Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Disuruh kita menghindar Bukan melawannya Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi Dan banyak sekali pengikut-pengikutnya Kata sebagian ulama hadis Beritanya akan merambak sangat cepat Dan banyak pengikutnya Karena menggunakan media Kemungkinan menggunakan media Kayak kisah sekarang merambat Luar biasa Mudah ditangkap informasinya Dajjal akan dikenal oleh orang-orang Akan dikenal oleh orang-orang Jadi orang-orang akan banyak Yang tidak beriman sama Allah Yang munafik Semuanya ikut Termasuk ada yang mengaku Islam Tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal Kemudian Dajjal akan keliling terus Di muka bumi Sampai dia tiba di Madinah Yang diceritakan kota Madinah Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah Karena di setiap pintu gerbangnya Ada malaikat yang menghenduskan pedang Ada dua malaikat Yang menghenduskan pedang Dan menghadangnya Maka Dajjal pun tidak bisa masuk Allahu'alam bagaimana Ini terjadi Tapi ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi Yang ada di sekitar perbatasan Madinah Sebagian ulama yang pernah saya tangkap Bahasa mereka mengatakan Batas Madinah Yang paling mudah dijangkau dan masuk Adalah Wadi Akik Wadi Akik sebuah lembah Yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami Jadi disitu Dianggap kalau sudah keluar dari situ Berarti sudah keluar dari wilayah Haram itu sendiri Allahu'alam ini istihad tentunya Tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung Kemudian dia berkata kepada para pengikutnya Apakah kalian melihat istana putih itu Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi Lalu mereka mengatakan Iya Kata Dajjal Itulah istananya Muhammad Yang aku tidak bisa jangkau Dan Subhanallah Sekarang Masjid Nabawi Warnanya seperti istana putih Tanpa disadari Dan menggunakan marmer putih Besar Itu juga dengan perluasannya nanti Memang kalau dari kejauhan Seperti istana yang sangat mewah Ringkas cerita Dajjal pun akhirnya sebelum pergi Dia sempat menyentakkan kakinya Kata Nabi SAW Sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah Dan membuat seluruh orang munafik di Madinah Keluar jadi pengikutnya Jadi gempa Dan hanya tinggal disana orang-orang beriman Hanya tertinggal disana orang-orang yang beriman Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi Keluarlah satu anak muda Yang kata Nabi SAW Orang terbaik pada saat itu Orang terbaik pada saat itu Orang yang paling luar biasa imannya Masih muda disini Ulama mengatakan istilah Syab Dalam bahasa Arab Bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun Nanti keluar seorang anak muda Yang disilahkan Syab Antara umur ini Kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal Maka Dajjal pun mengatakan Menangkapnya segera dan mengatakan Saya Tuhanmu Maka orang tersebut mengatakan Kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW Karena dalam hadis yang lain dikatakan Setiap orang Mumin bisa melihat Di dahinya tulisan Kafara Yang berarti kufur Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak Tapi dia akan bisa membaca Dengan hikmah Allah Matanya orang Mumin bisa melihat itu Sehingga dia tahu Ini adalah Dajjal Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji Dan membelah dua dari kepala Sampai kemaluannya Sehingga anak muda itu Terbelah dua Dan Dajjal melewati tengah-tengahnya Dan seluruh pengikutnya Bersorak-sorak Lalu Dajjal berkata Bangkitlah Bangkit kembali bersatu Lalu kata Dajjal Apa kau sudah yakin Saya Tuhanmu Maka Dajjal mengatakan Maka anak muda itu mengatakan Justru saya tambah yakin Kau adalah Dajjal Setelah itu Dia berusaha membunuhi Tapi dia tidak mampu lagi Allah sudah selamatkan Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Falestin Dan dia akan Bermarkas di sebuah tempat Namanya Babulut Babulut Dalam hadis Subhanallah Sekarang ini Sudah ada kota Di Israel Yang mereka rebut Wilayah Falestin Sebuah seperti kecamatan Kalau yang saya tangkap Saya pernah lihat cuplikannya Itu ternyata diberikan Nama Babulut Oleh orang Yahudi Dan ini disebutkan Dalam hadis Dengan lafat itu Babulut Babulut Ini subhanallah Saya lihat cuplikannya Babulut Ini luar biasa Seperti sabna Nabi SAW Dan sekarang mereka Lagi fokus Membangun Menjadikan wilayah itu Wilayah yang paling mewah Di Israel Subhanallah Dajjal akan menuju ke sana Dan sementara dia menuju ke sana Setiap wilayah yang dia lewatin Salah satunya Yang disebutkan Dalam hadis Bukhari Adalah Dia akan melewatin Satu Wilayah Yang sangat banyak Masyarakatnya Yang Allah Alami Di mana Apakah di wilayah Cina Apakah di wilayah Pokoknya masyarakat komunitasnya Paling besar Kita tahu sekarang Cina sama India Ini tempat yang sangat luas Banyak Masyarakatnya Dia akan melewati Wilayah yang banyak Masyarakatnya Lalu kemudian Dia berkata Kepada pemimpinnya Allahu Alam Ini presiden Raja Kepala suku Dia akan berkata Bahwasannya Saya Tuhanmu Maka orang itu mengatakan Apa buktinya Kau Tuhan saya Dia bilang Bagaimana kalau saya hidupkan Kedua orang tuamu Apa kau akan percaya Saya Tuhanmu Maka orang itu berkata Tentu saja Dajjal tunjukkan kuburannya Dia tunjuk kuburannya Lalu Dajjal mengatakan Keluarlah Maka keluarlah Orang tuanya Dan berkata Ibu ayahnya Ikutlah pada orang ini Ikutlah pada ini Karena dia adalah Tuhanmu Maka akhirnya Kepala suku Atau kepala negara itu pun Menyatakan ikut Dan seluruh Masyarakatnya ikut Jadi luar biasa Milyaran orang Jadi pengikut Dajjal pada saat itu Maka Nabi SAW Sudah membongkar Buat kita itu Berkata apa Itulah dua syaitan Yang menjelmah Untuk menipu manusia Untuk menipu manusia Dan itu puncak terakhir sekali Sebelum Dajjal menuju ke Israel Lalu kemudian Dia menuju ke Palestine Tapi disebutkan Israel Dikatakan Palestine Dalam hadith Lalu menuju ke sebuah wilayah Yang namanya Babulut Tadi Lalu Dajjal Berpesta pora Di sana Dengan pengikut-pengikut Yang mentuhankan dia Dia berikan makanan Kaya raya Segala macam Dia bisa lakukan fitnah Akhirnya Keluarlah Pada saat Sementara dia berjalan Ke Babulut Dan tiba di Babulut Keluarlah di Madinah Mahdi Dan Mahdi ini adalah Keteruan Nabi SAW Tadi saya bilang Keluar dari Madinah Kemudian Allah Memperbaiki kita Dalam sehari semalam Kata sebagian ulama hadith Allah berikan petunjuk Sehingga dia menjadi baik Langsung Tadinya dia faham agama Tapi belum diaplikasikan Sekarang dia langsung Allah SWT Ubah menjadi orang yang salih Dalam sehari semalam Lalu kemudian dia jalan Ada banyak riwayat yang menyebutkan Ciri-cirinya Di telapak tangannya Ada Seperti bekas Tanda lahir Tapi yang jelas Yang paling mendasar Mirip dengan Nabi SAW Alisnya seperti Busur panah Kulitnya putih Orangnya tinggi Besar Kekar Dan tadi turunan Nabi SAW Namanya Muhammad bin Abdillah Maka dia pun Akhirnya Didatang oleh orang-orang Yang pada saat itu Sudah tahu tentang Keluarnya dejal Sudah informasi Menyebar Maka mereka juga sudah tahu Ada orang yang akan Membentuk pasukan Dari Malina Namanya Muhammad bin Abdillah Lalu mereka carilah Keterunan Nabi SAW Itu lalu ditemukan Lalu mereka mengatakan Engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW Maka keluarlah Memimpin kami Untuk memerangi dejal Dia pun awalnya menolak Sampai dia pergi ke Mekah Kata Nabi SAW Lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat Membihatnya Lalu terbentuklah Pasukan muslimin Yang tidak tahu Allahu'alam berapa jumlahnya Pada saat itu Lalu mereka menuju ke Palestine Melewati negeri Palestine ini Melewati negeri Syria Dan akhirnya Mampir di Masjid Darul Baydol Tadi Menara putih Yang tujuannya Untuk menghidikan Solat asar Dan pada saat itu Terjadilah tanda-tanda Kiamat besar ketiga Isa AS akan turun Kata Nabi SAW Isa AS akan turun Rambutnya basah Meneteskan air Dan memegang Dua sayapnya Malaikat Sebagian ulama hadis Mengatakan pada saat itu Komumin ini akan melihat Malaikat yang membawa Isa AS Kemudian dia turun Dan dia masuk Kemudian kata Nabi SAW Mahdi adalah salah satu orang Yang Nabi Solat jadi makmum Di belakangnya Karena waktu turun Nabi Isa Orang sudah tahu Semua ini akan turun Lagi berkumpul Gini mau solat Pas mau ikut Masolat Isa AS turun Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang Jadi informasi pasti Bukan lagi yang diragukan Bukan masih nebak ini Isa atau bukan Mereka sudah tahu Turunnya kelihatan Dan mereka masuklah Lalu kemudian Mahdi mengatakan Silahkan memimpin Hai Nabi Allah Kata Nabi Allah Imam dari diri kalian Dari kalian sendiri Dari kaum muslimin Maka akhirnya dia pun Menjadi imam Kemudian terbentuklah Pasukan tersebut Tiba di Babulut Saya tutup dengan Kisah Babulut ini Pada saat tiba di Babulut Tiba di Falestin Maka Dajjal Tidak tahu Yang datang ini siapa Disebarkan berita Oleh pengikutnya Mengatakan Hai Dajjal Sudah datang Pasukan yang ingin Memerangi kita Lalu Dajjal Mengatakan Siapa yang berani Mengalahkan saya Siapa yang bisa Bukakan pintu gerbang Kita tantang Dia enggak tahu Kalau Isa A.S. yang datang Kemudian pada saat Dibukakan Dajjal Dengan sombongnya Dia tahu dia tidak mati Punya kekuatan super Yang luar biasa Begitu dibuat pintu gerbang Dia sengaja Nunggu di pintu gerbang Untuk menunjukkan Mendemonstrasikan Kemampuannya Di depan para pengikutnya Ternyata Waktu dibuka pintu gerbang Isa A.S. di depan Pasukan muslimin Dan akhirnya Begitu melihat Isa Dia cuba melarikan diri Dan badannya meleleh Seperti melelehnya lilin Jalan terus meleleh Sampai akhirnya Isa A.S. mengejarnya Sambil mengatakan Wahi musuh Allah Sudah saatnya kau mati Diletakkan di tanah Ditekan oleh Isa A.S. Lalu kemudian ditombak Di antara dua matanya Dengan tombak emas Yang akhirnya membuat Dajjal mati Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu Sehingga mereka menyebar Mereka menyebar Dan Isa A.S. Sudah tahu instruksi dari Allah Untuk membunuh semua pengikut Dajjal Maka semua pun Pengikut Dajjal dari Yahudi Menyebar Di bawah pohon Di atas batu Dan semuanya akan berbicara Mengatakan Hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia Maka semuanya pun Dibunuh oleh kaum muslimin Kecuali satu pohon Pohon garkat Pohon garkat ini Pohon yang punya duri Dan buahnya pait Dulu di kuburan baki Cukup banyak Sekarang Subhanallah Di Israel Paling banyak ditanam Pohon garkat Karena mereka tahu Bahwasannya itu Tidak akan berbicara Untuk menunjukkan Siapa mereka Jadi kebodohan orang Yahudi Tahu kebenaran ini Tapi mereka tidak beriman Makanya wajar Ibnu Abbas Berkata Gairul magdubi Bukan orang yang bermuka Dan adalah orang-orang Yahudi Karena kebodohannya Maka pada saat itu pun Dibunuhlah semuanya Dan termasuk Kata ulama hadis Sebenarnya yang sembunyi Di sekitar pohon garkat Garkat ini tidak bicara Hai muslim ini Yahudi Tapi Orang Islam pada saat itu Kata ulama hadis Mengetahui Kalau ini pohon garkat Mengetahui Kalau ini pohon garkat Jadi memang Sudah punya gambaran Sehingga walaupun Semuanya di pohon garkat Tetap akan dibunuh Oleh kaum muslimin Karena orang-orang Yahudi Tidak mengikrarkan syahadat Mereka walaupun Sudah tahu kebenaran Mereka memang Tidak mau syahadat Makanya Nabi SAW Mengatakan Jangankan Isa AS Nabi Muhammad SAW Saja di zamannya Kata beliau Kalau ada 12 orang Dari Yahudi Yang mengucapkan syahadat Beriman pada saya Maka seluruh Yahudi Akan beriman Sangking sulitnya 12 orang saya Sudah cukup Tapi pada saat itu pun sama Walaupun dibunuh Mereka tidak Tidak mau Beriman kepada Allah Ini juga terjadi Pada saat terjadi Pembunuhan Suku Quraidah Jadi pada saat itu Nabi SAW Mengepung mereka Diberikan kesempatan Untuk taubat Mereka tidak mau Akhirnya mereka menganggap Kalau dibunuh oleh Nabi SAW Dibunuh oleh kaum muslimin Mereka akan menuju ke surga Jadi mereka pasrah Dengan dibunuh Mereka anggap itu Akan menuju ke surga Ini kebodohan Ini kebodohan Maka pada saat itu Selesailah Urusan orang-orang Yahudi Dan Isa AS Akan memimpin Di Muka Bumi Selama Ada Ahri Waid Mengatakan 7 tahun Ada yang mengatakan 40 tahun Membuat keadilan Dan Isa akan membunuh Semua babi Menghancurkan semua salib Dan tidak ada rumah Satupun Kata Nabi SAW Di Muka Bumi Kecuali akan masuk Ke dalam Islam Baik dalam keadaan mulia Ataupun menolak Terhina Jadi sudah tidak ada Seluruh Muka Bumi Ini akan jadi Islam Pada saat itu Akhirnya Nabi Isa AS Menyebarkan keadilan Di Muka Bumi Dan keluarlah Pada saat itu Ya Jujumajuj Yang disebutkan Dalam sebuah riwayat Yang sahih Kata Nabi SAW Allah berfirman Kepada Isa Wahi Isa Aku akan keluarkan Hamba-hambaku Yang kau tidak akan Mampu untuk Melawannya Maka keluarlah Ya Jujumajuj Dari dua gunung Yang sedang dihimpit Ada satu peneliti Dari Mesir Yang Allah Saya melihat Buku beliau Sangat bagus Sebenarnya sistematis Dan beliau Tinjo lokasi sendiri Dan disitu ada Beberapa Bukti-bukti Secara histori Dan juga Dihubungkan dengan Dalil-dalil Karena pernah ada Sahabat Yang menemukan Tembok Ya Jujumajuj Maka dia pun Melapor kepada Nabi SAW Dan Nabi SAW Membenarkan itu Membenarkan Artinya Tembok ini Bukan sesuatu Yang tersembunyi Kelihatan Maka peneliti Muslim dari Mesir Ini mengatakan Dan saya punya bukunya Sudara terjemahan Bahasa Indonesia Jujurnya Ya Jujumajuj Memang Dia memastikan Tembok itu Sebenarnya adalah Tembok Cina Yang berada Di Cina sekarang Dan memang Menyambung Antara dua gunung Yang besar Kata Nabi SAW Kecelakaanlah Bagi Sungku Arab Karena sudah terbuka Dari lubang Ya Jujumajuj Seperti ini Ketemukan antara jari Tengah beliau Dengan ibu jari Artinya mereka sudah Bisa melihat Dalam riwayat yang lain Dikatakan Bahwasannya Ya Jujumajuj Setiap hari Menggali gunung itu Berusaha untuk keluar Tapi mereka Pada saat Tiba malam hari Karena kecapean Mereka istirahat Allah SWT Tutup kembali gunung itu Sehingga besok Mereka memulai lagi Dari awal Sampai nanti Di saat Waktunya Mereka dikeluarkan Oleh Allah SWT Sampai saatnya Nanti mereka dikeluarkan Oleh Allah SWT Jadi Memang Cerita tentang Mereka ini Akan keluar Disampaikan Dalam banyak Riwayat Kemudian Setelah itu Mereka akan keluar Dengan hikmah Allah SWT Dan Isa AS Menyelamatkan dirinya Bersama orang-orang Beriman di atas gunung Dan ada beberapa Riwayat Menyebutkan Di gunung Tur Gunung Tur ini Ada di Falestin Kalau tidak salah Dan ada Surah At-Tur Menjelaskan masalah itu Yang jelas Isa AS Di atas gunung Dan akhirnya Ayu Jumajud Mulai membuat Kerusakan di muka bumi Allah SWT Menceritakan Tentang mereka Panjang lebar Dalam banyak Ayat Al-Quran Yang jelas Diceritakan Dalam Al-Quran Tentang cerita Mereka Ayu Jumajud Ini Dan mereka Akan keluar Tepatnya Di surah Al-Ambiyah Ayat 96 Sampai 97 Hingga apabila Maka tiba-tiba Terbelalaklah Mata orang-orang kafir Mereka berkata Aduhai Celakalah kami Sungguhnya kami Dalam kelalaian Tentang ini Bahkan kami Orang-orang yang Zalim Kata para Ulama Tafsir Maksudnya adalah Orang-orang kafir Pun bingung Dari mana ini Manusia-manusia Kenapa kok Membunuh semuanya Walaupun mengatakan Kami mau jadi Pengikut kalian Tetap dibunuh Tidak diterima Dan Nabi SAW Menyebutkan Ciri-ciri mereka Mereka memiliki Rambut yang keriting Yang Mata mereka Bolah Kelopak mata mereka Besar Dan mata mereka Kecil Kemudian Mereka memiliki Kulit yang Mendekati Kekuning-kuningan Kekuning-kuningan Ini Riwayat yang menjelaskan Tentang poster tubuh Dan mereka tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu pendek Seperti manusia biasa Cuma mereka sangat beringas Dan mereka pada saat Menemui siapapun Mereka membunuhnya Termasuk dalam riwayat Dikatakan mereka akan Memakan ular Kalajengking Semuanya akan dimakan Dan mereka Membunuh Semua yang ditemui Termasuk pada saat Mereka sudah membunuh Orang-orang yang ditemui Hewan-hewan Semuanya dibunuh Di berantas Di muka bumi ini Maka mereka pun Akhirnya mengangkat Anak-anak panah mereka Mengarah ke langit Lalu dengan fitnah Allah SWT berikan fitnah Jatuhlah anak-anak panah tersebut Dengan Terberumuran darah Maka mereka mengatakan Dalam riwayat Bukhari Kami telah membunuh Semua yang di bumi Dan telah membunuh Semua yang di langit Maka mereka Betul-betul membuat Kerusakan di muka bumi Maka Isa AS Berdasarkan itu Berdoa kepada Allah SWT Agar Menghukum Atau mematikan mereka Maka diijabalah Doa Nabi Isa AS Tapi disini Allah SWT Tidak disebutkan Berapa lama Tapi ini Kalau dilihat Dari mereka Menguasai dunia Mereka Memenuhi seluruh Muka bumi ini Dengan penuh Sampai waktu Mereka mati Nanti Seluruh Muka bumi ini Kata Nabi SAW Dipenuhi oleh Jasad mereka Berarti penuh Luar biasa Jumlahnya banyak Ini tidak akan memakan Waktu satu tahun Dua tahun ini Ini akan bisa Belasan mungkin Puluhan tahun Allahu'alam Sampai akhirnya Mereka sudah tidak ada Yang bisa menampung lagi Maka Isa AS Berdoa kepada Allah SWT Agar Allah Mematikan mereka Dan akhirnya Allah SWT Mengeluarkan Memberikan kepada mereka Hamah Sebagian riwayat Menjelaskan Seperti serangga kecil Yang keluar dari leher mereka Yang akhirnya Membuat mereka mati Semua serentak Dengan satu kali mati Semuanya tiba-tiba Jatuh dan mati Dan jenazah mereka Memenuhi muka bumi ini Lalu Isa AS Mengutus Empat orang Dari pasukan terbaiknya Isa AS Untuk turun Dari gunung Untuk memeriksa Dan kata Nabi SAW Mereka lah Penunggang-penunggang Kuda terbaik Pada saat itu Dan kalau kalian ingin Saya akan menceritakan Kepada kalian Tentang warna kudanya Tentang warna baju mereka Karena Nabi SAW Diperlihatkan Tentang empat orang itu Kemudian Mereka pun keliling Dan mereka menemukan Ternyata Semua sudah mati Dan mereka melapor Kepada Isa AS Maka Isa pun Berdoa kepada Allah Agar dihilangkan Jenazah itu Dihilangkan mereka Lalu datanglah Burung-burung dari Arah barat Yang memiliki Leher-leher yang panjang Seperti untah Lalu mencengkram mereka Lalu membawa mereka Ke arah lautan Setelah itu Allah Azza wa Jal Menurunkan hujan yang lebat Sehingga membersihkan Muka bumi ini Jadi bersih Baik Setelah itu Ada riwayat Yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Di sini Sebuah riwayat Yang cukup panjang Ini hadith Diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomor 2940 Yang bunyinya Kata Nabi SAW Yakhrujul Dajjalu Fi ummati Fayamkuthu arba'in Fayabatullahu Isa ibn Maryam Ka'annau Uruwatu ibn Mas'udin Fayatlubuhu Fayuhlikah Thumma Yamkuthu Nasu Sabah Sini Laisa Bain Etnaini Adawa Thumma Hattah Hattah Takbidah Fyabqa Shirar Nasi Fih Khifat Tair Waahlam Sibah La Ya'arifun Ma'aruf Waala Yunkirun Munkara Fyitamthal Lohom Shaytan Fyakul Ala Tastajibun Fyakulun Femada Takmuruna Fyakmuruhum Bi'ibadat Al-Authan Wohum Fidhalika Dhar Rizkuhum Hasun Ayishuhum Thumma Yunfak Fisur Fala Yasmah Ahadun Illa Asgalitan Warafa'alitan Wa'awwalu Man Yasmahu Rajulun Yalutu Hawda Ibli Fala Fyasa'aku Waysakun Nasi Thumma Yanzilu Thumma Yunzilu Matara Ka'annahu Tad Fatambutu Minhu Ajisad Ajisad Nasi Thumma Yunfak Fihi Ukhra Fa'idahum Kiyamun Yangdurun Thumma Yukal Ya'ayuh Annas Halumma Ila Rabbikum Wa Kifuhum Innahum Mas'ulun Sebagaimana Ayat Jelaskan Itu Thumma Yukal Akhriju Ba'than Nar Fa'yukal Minkam Fa'yukal Min Kulli Alfin Tis'am Yatin Wa Tis'atan Wa Tis'in Fadhalika Yawmun Yaj'alu Lidhanu Syiba Wadhalika Yawma Yukshafu Ansak Artinya Dajjal Akan Keluar Di Tengah Tengah Umatku Dan Ia Akan Tinggal Selama Empat Puluh Seperti Empat Puluh Hari Tapi Hari Pertamanya Setahun Hari Keduanya Sebulan Hari Ketiganya Sepekan Dan Sisa Harinya Seperti Hari Hari Kalian Lalu Allah Membangkitkan Isa Putra Mariam Dia Mirip Sekali Dengan Urwab Mas'ud Ada Sahabat Nabi Maka Isa Mencari Dajjal Dan Kemudian Membunuhnya Setelah Itu Manusia Tinggal Selama Tujuh Tahun Tanpa Ada Permusuhan Jadi Isa Sudah Membunuh Dajjal Dan Terjadi Keadilan Di Muka Bumi Kata Ulama Hadith Makna Hadith Ini Adalah Setelah Itu Isa Berjalan Ada Riwayat Menjelaskan Isa Menyebarkan Berhukum Selama Empat Puluh Tahun Lalu Isa Menjadi Hakim Sampai Isa Meninggal Dunia Pada Saat Isa Meninggal Dunia Maka Terjadilah Tanda-tanda Kiamat Yang Lain Yang Tadi Sudah Mati Maka Mulailah Keluar Dabah Manusia Sudah Mulai Lalai Kemudian Keluarlah Hewan Melata Mengingatkan Kemudian Keluar Kabut Seluruh Muka Bumi Kemudian Terjadi Lonsor Kemudian Keluar Api Dari Wilayah Aden Lalu Kemudian Terbit Matahari Dari Barat Itu Namun Ada Satu Dari Hadith Yang Disebutkan Pada Saat Terbit Matahari Dari Barat Disini Ada Masukkan Ketanda Tanda Hari Kiamat Sebagainya Mengatakan Ini Bukan Cuman Pelengkap Tapi Anggap Kita Masukkan Tanda Tanda Kiamat Sehingga Ini Yang Nomor 12 Setelah Matahari Terbit Dari Barat Yang Kata Nabi S.A.W. Pada Saat Itu Tidak Akan Lagi Berguna Jiwa Yang Meminta Taubat Dalam Riwayat Bukhari Dikatakan Taubat Akan Diterima Oleh Allah Selama Matahari Burum Terbit Dari Barat Kata Nabi S.A.W. Dalam Hadis Yang Saya Bacakan Riwayat Muslim Setelah Itu Manusia Tinggal Selama 7 Tahun Tanpa Ada Permusuhan Diantara Mereka Yang Dimaksud Disini Adalah Mereka Setelah Kejadian Kejadian Besar Isa Mati Selam 40 Tahun Buat Keadilan Setelah Isa Mati Ada 7 Tahun Setelah Itu Tambahan Tingin Dari Arah Negeri Syam Nah Ini Arah Angin Tingin Ini Adalah Terjadi Setelah Terbitnya Matahari Dari Barat Maka Tidak Seorang Pun Di Muka Bumi Ini Yang Di Dalam Hatinya Masih Ada Kebaikan Atau Iman Melainkan Pasti Angin Itu Merengut Nyawanya Hingga Sekiranya Ada Seseorang Yang Bersembunyi Di Rongga Gunung Sekalipun Niscaya Angin Itu Akan Masuk Dan Merengut Nyawanya Maka Yang Tersisa Adalah Manusia Manusia Jahat Yang Tangkas Bagikan Tangkasnya Burung Dan Binatang Buas Mereka Tidak Mengenal Kebaikan Dan Tidak Mengingkari Kemungkaran Jadi Setelah Terjadi Semua Tanda Kiamat Besar Itu Maka Orang Orang Beriman Dimatikan Oleh Allah Dengan Cara Ditiupkan Angin Dingin Dari Arah Negeri Syam Seluruh Muka Bumi Orang Beriman Habis Pada Saat Orang Beriman Ini Habis Dan Sudah Ada Orang Orang Yang Tadi Saya Bila Mulai Membangkang Setelah Nabi Isa Meninggal Dan Dabah Hewan Melata Yang Keluar Membawa Cap Dalam Hadis Bukhari Dicaplah Orang Orang Yang Beriman Dan Orang Kafir Sudah Ada Orang Yang Kafir Pada Saat Itu Maka Matilah Semua Orang Orang Yang Beriman Tertinggallah Orang Orang Yang Seperti Tangkas Burung Dan Binatang Buas Mereka Tidak Mengenal Kebaikan Apa Yang Allah Perintahkan Dan Juga Tidak Mengingkari Kemungkaran Lalu Syaitan Datang Kepada Mereka Berbentuk Manusia Seraya Berkata Apakah Kalian Mau Memenuhi Ajaranku Ajakanku Mereka Berkata Apa Yang Kamu Perintahkan Kepada Kami Lalu Syaitan Menyuruh Mereka Menyembah Berhalah Disini Sebagian Ulama Hadith Mengatakan Syaitan Memperindah Dengan Istilah Seni Dan Seterusnya Kemudian Patung-patung Itu Mulai Menghiasi Seluruh Muka Bumi Ini Jadi Mereka Sembah Lalu Syaitan Menyuruh Mereka Menyembah Berhalah Padahal Harta Kekayaan Mereka Melimpar Ruah Pada Saat Itu Dan Kehidupan Mereka Semuanya Sejahtera Mereka Semuanya Penuh Semua Luar Biasa Kehidupan Sangat Luar Biasa Kata Ulama Hadith Gak ada Lagi Orang Miskin Pada Saat Itu Kemudian Ditiuplah Sangka Kala Oleh Malaikat Israfil Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Mendengarnya Melainkan Menoleh Melongokkan Lehernya Sambil Mendengarkan Dan Orang Pertama Yang Mendengarnya Adalah Seorang Laki Laki Yang Sedang Membersihkan Badan Untanya Rasulullah Melanjutkan Lalu Ia pun Pinsan Tersentak Artinya Mati Maksudnya Disini Dan Manusia Pun Pinsan Tersentak Semuanya Juga Mati Setelah Itu Allah Menurunkan Hujan Seperti Hujan Gerimis Yang Dengannya Jasad Manusia Tumbuh Kembali Lalu Trompet Sangka Kala Ditiup Sekali Lagi Maka Dengan Serta Merta Manusia Bangkit Sambil Menunggu Lalu Dikatakan Hai Manusia Marilah Pergi Menuju Ketuhan Kalian Itulah Sesuai Dengan Firman Allah Dan Dikatakan Kepada Para Malaikat Hentikan Mereka Aturlah Mereka Dihadapan Tuhan Karena Mereka Akan Ditanya Setelah Itu Diperintahkan Keluarkanlah Bagian Untuk Neraka Dari Orang-orang Hadir Masukkan Kedalam Neraka Dikatakan Oleh Anak-anak Bisa Menjadi Beruban Dan Itulah Hari Dimana Betis Akan Disingkapkan Dan Ada Tambahan Lagi Satu Berhubungan Dengan Riwayat Dan Tidak Disebutkan Oleh Syekh Abu Bakar S. Rahimahullah Hari Hadis Suhih Riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Tentang Adanya Dhusa Kain Dhusa Kain Ini Istilah Dari Seseorang Dari Etopia Dan Ulama Hadith Meletakkan Bukan Tanda-tanda Hari Kiamat Tapi Termasuk Rangkaian Kejadian Yang Terjadi Pada Saat Orang-orang Sudah Mulai Menyembah Berhala Jadi Tadi Itu Sebelum Terjadi Kiamat Orang-orang Mulai Menyembah Berhala Kembali Sampai Akhirnya Allah Tiupkan Sangka Kala Pada Saat Terjadi Fase Itu Ada Satu Orang Dari Etopia Yang Datang Menuju Ke Kemekah Lalu Dia Menghancurkan Ka'bah Batu Demi Batu Kata Nabi S.A.W. Makan Datang Seseorang Yang Dhusa Kain Maksudnya Sak Ini Betis Betisnya Kecil Sekali Orang Itu Saking Kurusnya Dan Tidak Ada Orang Menyembah Allah Pada Saat Itu Orang Tidak Tau Lagi Nilainya Ka'bah Maka Tidak Ada Orang Beriman Semua Sudah Diambil Ruhnya Dengan Dimatikan Tadi Dengan Angin Itu Maka Tidak Ada Yang Tahu Nilainya Dia Pun Datang Lalu Dia Mencabut Cabut Kata Nabi S.A.W. Saya Diperlihatkan Oleh Allah Pada Saat Dia Mencabut Cabut Bantu Ka'bah Itu Dan Akhirnya Membuatnya Rata Dengan Tanah Ini Termasuk Kejadian Yang Terjadi Pada Saat Memang Sebelum Ditip Sangka Kala Ini Tambahan Informasinya Seperti Itulah Jadi Ini Tanda Tanda Kiamat Semua Yang Pasti Akan Terjadi Sampai Nanti Akan Dibangkitkannya Manusia Dalam Riwayat Lain Riwayat Imam Muslim Nomor 2949 Di Halaman 89 Kalau Teman Teman Yang Bukan Buku Tidak Akan Pernah Terjadi Hari Kiamat Sampai Apa Namanya Kecuali Pada Orang Yang Jahat Kecuali Pada Orang Yang Jahat Ada Beberapa Dalil Yang Saya Akan Bacakan Sebagai Penutup Dalam Bahasan Kita Sebelum Pindah Ke Dalil Aklinya Tentunya Tadi Sampai Terakhir Saya Baca Surah An-Namal Ayat 82 Dan Akhirnya Saya Hubungkan Dengan Tanda Hari Kiamat Di Halaman 82 Sekarang Saya Bacakan Juga Ambiya 96 97 Sudah Saya Bacakan Tadi Sekarang Saya Bacakan Surah Zuhruf Ayat 57 Sampai 61 Yang Bunyinya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Walamma Duriba Walamma Duriba Ibn Mariyam Mathalan Iza Qawmuka Minhu Yasidun Wa Qalu A'alihatuna Khairun Amhu Ma Darabuhu Laka Illa Jadala Bal Hum Qawmun Khasimun In Hwa Illa Abdun An'amna Alayhi Waja'alnah Mathalan Libani Israel Walau Nasha'u Minkum Mala'ikatan Fil Ardi Yakhlufun Wa Innahu La Ilmun Lissa'ati Fala Tam Tarun Nabiha Watt Tabi'un Hada Sirat Mustakhim Dan Takala Putra Issa Putra Maryam Issa Dijadikan Alayhi Salam Perumpamaan Jadi Nabi Isa Diceritakan Oleh Nabi Sallam Di Mekah Orang Orang Quraish Kaum Muhai Muhammad Bersorak Sorak Karenanya Jadi Mengolok Dan Mereka Berkata Mana Yang Lebih Baik Tuhan Tuhan Kami Ini Yang Kami Sedang Sembah Patung Patung Atau Isa Yang Kau Ceritakan Hai Muhammad Mereka Tidak Memberikan Perumpamaan Itu Kepadamu Melainkan Dengan Maksud Membanta Saja Sebenarnya Mereka Adalah Kaum Yang Suka Bertengkar Isa Tidak Lain Hanyalah Seorang Hamba Yang Telah Kami Berikan Kepadanya Nikmat Kenabian Dan Kami Jadikan Dia Sebagai Tanda Bukti Kekuasaan Allah Untuk Bani Israel Dan Kalau Kami Kehendaki Benar-benar Kami Jadikan Sebagai Gantimu Ganti Kalian Semu Hai Manusia Di Muka Bumi Ini Malaikat Malaikat Yang Turun Temurun Bisa Juga Saya Siptakan Kata Allah Seperti Itu Dan Sungguhnya Turunnya Isa Itu Pertanda Akan Datangnya Hari Kiamat Karena Itu Janganlah Kamu Ragu-ragu Tentang Kiamat Itu Dan Ikutilah Aku Inilah Jalan Yang Lurus Tapi Saksi Bahasan Dari Panjang Ayat Ini Adalah Turunnya Isa Merupakan Pertanda Datangnya Hari Kiamat Jadi Menguatkan Apa Tadi Yang Kita Sebutkan Dan Tanda Hari Kiamat Itu Kemudian Surah Az-Zumar Diangkat Oleh Beliau Ayat 68 Sampai 70 Yang Yang Artinya Dan Ditiupkan Sangka Kala Maka Matilah Siapa Yang Dilangit Siapapun Dilangit Dan Siapapun Dibumi Kecuali Siapa Yang Dihendaki Oleh Allah Ulama Tafsir Mengatakan Yang Tidak Masuk Dalam Meninggal Pada Saat Itu Adalah Jibril Mikail Dan Israfil Jibril Pimpin Malaikat Mikail Wakil Dan Israfil Penyup Sangka Kala Kemudian Termasuk Pemikul Arshnya Allah Yang Delapan Malaikat Yang Sudah Pernah Kita Jelaskan Pada Saat Menjelaskan Masalah Iman Kepada Malaikat Kemudian Juga Masuk Dalamnya Semua Bidadari Dan Bidadara Yang Pelayan Pelayan Di Surga Itu Juga Tidak Masuk Atau Masuk Dalam Firman Allah Kecuali Siapa Yang Allah Kehendaki Tapi Semua Manusia Semua Jin Semua Hewan Tumbuh Tumbuhan Ini Semua Akan Hancur Kemudian Ditiup Sangka Kala Sekali Lagi Maka Tiba-tiba Mereka Berdiri Menunggu Putusan Masing-masing Dan Terang Benderang Bumi Atau Padang Mahsyar Dengan Cahaya Sedang Mereka Tidak Dirugikan Dan Disempurnakan Bagi Mereka Di Tiap Tiap Disempurnakan Bagi Tiap Tiap Jiwa Balasan Apa Yang Telah Dikerjakannya Dan Dia Allah Lebih Mengetahui Apa Yang Mereka Kerjakan Tentu Ini Menceritakan Tentang Masalah Ditiupnya Sangka Kala Tadi Yang Pada Selesai Semua Tanah Tentang Kiamat Besar Ditiup Sangka Kala Itu Saksi Bahasan Kita Kemudian Juga Beliau Angkat Surah Ambiya Ayat 47 Jadi Saya Sekarang Mulai Berurut Dalilah Surah Syekh Abu Bakar Rahimah Allah Firman Allah Tentang Mizan Timbangan Yang Dihadirkan Pada Hari Kiamat Dan Mizan Dalam Hadis Bukhari Dijelaskan Memiliki Lisan Bisa Berbicara Menghardik Orang Yang Berbuat Dosa Dan Memuji Orang Yang Berbuat Kebaikan Surah Ambiya Ayat 47 Bunyinya Aduh Billah Minasyaitan Rajim Kami akan memasang Timbangan Yang Tepat Pada Hari Kiamat Maka Tidaklah Dirugikan Seseorang Barang Sedikit Pun Dan Jika Amalan Itu Hanya Seberat Biji Sawi Pun Pasti Kami Mendatangkan Pahalanya Dan Cukuplah Kami Sebagai Pembuat Perhitungan Dalam Riwayat Lain Dikatakan Riwayat Bukhari Nanti Hari Kiamat Akan Datang Orang Yang Postor Tubuhnya Kekar Dan Besar Kemudian Dia Datang Ketimbangan Tersebut Lalu Dia Loncat Kedalam Timbangan Amalnya Amal Baiknya Untuk Membuat Berat Tapi Timbangan Tersebut Tidak Akan Menilai Berat Badannya Padahal Pada Saat Itu Hari Kiamat Ada Hadis Lain Menjelaskan Kata Nabi S.A.W. Kalian Akan Dibangkitkan Semua Laki-laki Seperti Poster Ayah Adam 60 Siku Ke Langit Kurang Lebih 27 Setengah Meter Dan Semua Perempuan 40 Siku Seperti Ibunya Hawa 17 Setengah Meter Jadi Orang Sangat Besar Poster Tubuhnya Tapi Timbangan Itu Akan Ditakkan Dalam Kondisi Adil Tidak Akan Menimbang Kecuali Yang Allah Suruh Amal Baik Dan Amal Buruk Saja Kemudian Dalam Ayat Yang Lain Diankat Surah Al-Haqqa Ayat 13 Sampai 34 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Faidha Nufikha Fih Nufikha Nufikha Wahidah Wahidah Wahumilat Al-Ardu Waljibal Fadukkata Dukkata Wahidah Fyawma Idhin Waqaat Al-Waqiyah Wa Anshakat Assamau Fahy Yawma Idhin Wahidah Walmalak Ala Arjaiha Wa Yawmil Arsh Rabbika Fawq Yawma Idhin Thamaniya Yawm Yawma Idhin Fahwa Fih Isha Aradiyya Fih Jannatin Aliyya Kutufuha Daniyya Kulu Washribu Haniyya Bima Aslaftum Fih Ayyami Al-Khaliyya Wa Amma Man Uti Kitab Bish Mali Fyakul Ya Laytani Lam Uta Kitabiyya Walam Adrima Hisabiyya Ya Laytaha Kanat Al-Kadiyya Ma Agna Ani Maliyya Hala Kani Sultaniyya Kuduhu Fagulluhu Maka Babila Sangkakala Ditiup Sekali Tiup Dan ini Saksi Bahasan Kita Karena Tadi Kita Bahas Sampai Bahasan Ini Dan Diangkatlah Bumi Dan Gunung Gunung Lalu Dibenturkan Keduanya Sekali Benturan Semuanya Dihantamkan Satu sama Yang lain Maka Pada Hari Terjadilah Kiamat Dan Terbelahlah Langit Karena Pada Hari Itu Langit Menjadi Lemah Dan Malaikat Malaikat Berada Di Penjuru Langit Dan Pada Hari Itu Delapan Malaikat Menjunjung Arsh Rob Kalian Rob Di Atas Kepala Mereka Pada Hari Itu Kamu Akan Dihadapkan Kepada Rob Semua Kita Akan Dihadapkan Masing-masing Tidak Ada Sesuatu Pun Dari Keadaan Mu Yang Tersembunyi Bagi Allah Ada Pun Orang Orang Yang Diberikan Kepadanya Kitab Dari Sebelah Kanannya Maka Dia Berkata Ambillah Bacalah Kitabku Ini Karena Ada Hadis Yang Menjelaskan Siapa Menerima Kitabnya Dengan Tangan Kanannya Kitab-kitab Akan Beterbangan Seperti Kapas Dan Masing-masing Akan Datang Ke Orang Yang Datang Ke Tangan Kanannya Walaupun Dia Belum Baca Dia Sudah Tahu Dia Akan Selamat Karena Bangganya Dan Senangnya Dia Mengatakan Ambil Kitabku Ini Bacalah Isinya Pasti Baik Dia Mengatakan Sungguhnya Aku Yakin Belum Dia Buka Tapi Dia Yakin Bahwa Sungguhnya Aku Akan Menemui Hisap Terhadap Diriku Aku Akan Berhasil Lolas Karena Sudah Jalan Di Tangan Kanannya Maka Orang Itu Berada Dalam Kehidupan Yang Diridahi Dalam Surga Yang Tinggi Buah-buah Dekat Kepada Mereka Dikatakan Makan Dan Minumlah Dengan Sedap Disebabkan Amal Yang Telah Kalian Kerjakan Pada Hari Hari Yang Telah Lalu Ada Pun Orang Orang Yang Diberikan Kepadanya Kitab Dari Sebelah Kirinya Jadi Ini Dengan Sendirinya Kita Tidak Bisa Nolak Mudah-mudahan Termasuk Kita Orang Yang Menerima Tangan Kanan Maka Dia Berkata Wahai Alangkah Baiknya Kiranya Tidak Diberikan Kepadaku Kitabku Ini Dan Aku Tidak Mengetahui Apa Hisap Terhadap Diriku Jadi Sudah Tahu Dia Akan Keneraka Wahai Kiranya Jadi Dia Berkata Semua Orang Yang Terima Dengan Tangan Kirinya Buku Berkata Wahai Kiranya Kalau Kematian Awal Di Dunia Waktu Saya Mati Itu Sudah Menyelesaikan Segala Sesuatunya Coba Waktu Mati Dan Tidak Dibangkitkan Lagi Itu Harapan Mereka Hartaku Yang Selam Tangannya Ke Lehernya Kemudian Masukkan Dia Ke Dalam Api Neraka Yang Menyala Nyala Kemudian Belitlah Dia Dengan Rantai Yang Panjang 70 Hasta Sesungguhnya Dia Dahulu Tidak Beriman Kepada Allah Yang Maha Besar Dan Juga Tidak Mendorong Orang Lain Untuk Memberikan Makanan Orang Miskin Firman Allah S.W.T. Tentang Hasyar Perhimpunan Di Mahsyar Disebutkan Oleh beliau Dalam Surah Marjam Ayat 68 Sampai 72 Yang Bunyinya Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim Fawarabbika Lanahsyurannahum Wassyayatina Thumma Lanuhdirannahum Hawla Jahannam Jithiya Thumma Lananzi Annah Min Kuli Shiatin Ayyuhum Ashad Dual Rahmani Ikiya Thumma Lanahnu A'lamu Billadhinahum Aula Biha Siriyya Wa Imminkum Illa Wariduha Kana Ala Sesungguhnya Akan kami Bangkitkan Mereka Bersama Shaitan Yang sudah Mengganggu-ganggu Manusia Selamain Dibangkitkan Bersamaan Sekalian Kemudian Akan kami Datangkan Mereka Di sekeliling Jahannam Neraka Jahannam Dalam Keadaan Berlutut Kemudian Pasti Akan kami Tarik Dari Tiap-tiap Golongan Siapa Dantara Mereka Yang sangat Durhaka Kepada Zat Yang Maha Pemurah Dan Kemudian Kami Sungguh Menjelaskan Akan dibentangkan Sirot Di atas neraka Yang sangat Gelap Dan Tidak ketahuan Berapa Kata Nabi Tidak ditahu Berapa jauh Jaraknya Dibentangkan Di atas neraka Dan Semua orang Akan melewatinya Termasuk Orang beriman Kata Nabi Golongan pertama Yang melewati Sirot Adalah Orang Yang memiliki Cahaya Seperti Bulan Purnama Di malam Laylatul Qadr Seperti Orang yang memiliki Cahaya Bulan Purnama Dan Cepatnya Seperti kilat Tiba-tiba Melewati neraka Dan ada di kantara Kantara Sebuah tempat Lapangan luas Di depan surga Menunggu Untuk masuk Dalam surga Kemudian Golongan kedua Adalah Orang-orang Seperti menunggangi Kuda Kecepatan kuda Kemudian Yang ketiga Seperti orang yang berlari Yang keempat Seperti orang yang berjalan Lima Seperti orang yang merangkak Dan Akan ada orang-orang Yang akan dicambuk Oleh malaikat Di kiri kanan Sirot Yang membuat Mereka jatuh ke neraka Karena mereka pantas Untuk masuk ke situ Ini makna dari firman Allah Dan tidak ada seorang pun Dari kalian Melainkan mendatangi neraka itu Hal ini bagi Robmu adalah Suatu kemestian Yang sudah ditetapkan Kemudian Kami akan menyelamatkan Orang-orang yang bertakwa Dan membiarkan Orang-orang yang zalim Dalam neraka Dalam keadaan berlutut Dalam keadaan Berlutut Untuk poin kedua Yang disampaikan oleh Syihabu Bakar Rahimahullah Adalah penyampaian Nabi SAW Tentang hari kiamat Yang belum saya bacakan Hadithnya adalah Kata Nabi SAW Dalam Sembilan hadis riwayat muslim Diputnot nomor 66 2955 Kata Nabi SAW Mabayna nafkhataini arba'un Thumma yunzilullahu minas sama'i Ma'am fa yambutuna Kama yambutul bakal Wa leysa minal insani Syai'un illa yabla Illa azman wahidan Wahua azbud danab Minhu yurakkabul khalku Yaum al-kiyamah Jarak waktu Antara dua tiupan trompet Penghancuran dan pembangkitan Adalah 40 Ulama hadith Beriktilaf masalah ini 40 hari 40 tahun Ya 40 waktu Ini Allah Kemudian Allah Menurunkan air dari langit Maka seluruh manusia Tumbuh sebagaimana Tumbuhnya sayuran Tidak ada seorang pun dari Tidak ada sesuatu pun Dari jasad manusia Melainkan hancur Kecuali sepotong tulang Yaitu tulang ekornya Darinya lah semua manusia Diciptakan ulang Pada hari kiamat Kemudian juga Nabi SAW Pernah berkhutbah Dalam hadis muslim Riwat imam muslim Nomor 2660 Wahai sekali manusia Ya sungguhnya kalian Pasti akan dihimpunkan Di mahsyar Di hadapan rop kalian Dalam keadaan Telanjang kaki Telanjang badan Dan tidak bersunat Dalam riwat imam muslim Yang lain disebutkan Aisyah berkata Ya Rasulullah Kalau begitu Laki-laki perempuan Atau akan saling melihat Kata Nabi SAW Bukan waktu itu Aisyah Bukan lagi seperti Apa yang kau bayangkan Jadi orang sudah Tidak memikirkan lagi Melihat aurat orang lain Seperti kasus teman-teman Kalau sedang terjadi Misalnya Jakarta lagi diserang Dengan musuh Dan orang lagi Dibantai sana sini Kemudian ada orang Jalan telanjang Lari di pinggir jalan Masih ada sempat Orang memikirkan Masalah syahwatnya Sudah tidak mungkin Atau terjadi Kebakaran yang luar biasa Dia akan terbakar Dia berusaha Menyelamatkan dirinya Keadaan pada hari kiamat Lebih dasyat daripada itu Ketahuilah bahwa Sungguhnya orang pertama Yang diberikan pakaian Adalah Ibrahim AS Dan ketahuilah bahwa Sungguhnya nanti Akan didatangkan Beberapa orang Dari umatku Lalu mereka diserat ke kiri Maka pada saat itu Aku berkata Ya Rab Itu adalah Para sahabatku Maka Allah menjawab Sungguhnya kau tidak tahu Apa yang mereka Lakukan sepeninggalmu Kata ulama hadith Sahabat-sahabat Nabi Yang dimaksud sini adalah Orang-orang yang datang Beriman pada Nabi SAW Pada saat harifat Pembebasan kota Mekah Berbondong-bondong Suku-suku Arab Masuk Islam Dan mereka kelihatan Pada saat itu Seperti penyampaian hadith ini Mereka meninggalkan Ajaran Nabi SAW Dengan menolak Pembayaran zakat Dan akhirnya Oleh Abu Bakar Diperangin Jadi ini bukan dimaksud Sahabat-sahabat yang sudah beriman Karena Abu Bakar Umar Uthman Ali Tolha Zuber Dan semua ini Sudah dapat jaminan surga Ahli Badr Ahli Uhud Yang sudah mati syahid Jadi makna hadith adalah Yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang memang Masuk Islam Kemudian mereka Murtad Setelah Nabi SAW meninggal Dalam hadith lain Dikatakan Saya akan tunggu kalian Di Haut Haut ini adalah Tempat Beliau SAW Telaga beliau Di mahsyar Setelah ditimbang amal Siapapun yang lolos Bisa minum disitu Nanti akan kita jelaskan sebentar Kemudian kata Nabi SAW Di dalam hadith yang lain Kedua kaki Seorang hamba Tidak akan bergeser Pada hari kiamat Nanti sebelum ditanya Tentang empat perkara Ini pada saat akan Ditimbang amalnya Tentang umurnya Untuk apa ia habiskan Tentang ilmunya Apa saja yang ia lakukan Dengannya Jadi ilmu yang antum Dengar ini Bukan cuma sekali dengar Diamalkan gak Dan itu akan ditanya Tentang hartanya Dari mana dia dapatkan Dari mana sumbernya Dan kemana dia keluarkan Dan tentang jasadnya Untuk apa ia memfaatkan Jadi kata para ulama hadith Kalau ada orang Mandi Bersihkan dirinya Merawat tubuhnya Karena ini adalah Titipan Allah Ada pahalanya Tapi kalau orang lalaikan Ada pertanyaan hari kiamat Kau apakan jasadmu Termasuk orang yang Sengaja merobek-robek tubuhnya Membunuh Memutus urat dan Meminum racun Dan seterusnya Ini akan ada Hukuman yang berat Pada hari kiamat Nabi SAW menceritakan Tentang haud beliau Kuala beliau Yang akan ada nanti Di mahsyar Beliau mengatakan Telagaku seluas perjalanan Nomor 6579 Dan seterusnya Kemudian juga pernah Pada suatu hari Ketika Aisyah Ingat neraka Maka beliau Menangis Lalu Rasulullah SAW Bertanya kepada Aisyah Dalam hadith Abu Daud Dengan sanat Hassan Nomor 4755 Ma yubkiki Aku ingat tentang neraka Azabnya yang pernah disampaikan Maka dari itu Aku menangis Lalu Aisyah Bertanya kepada Nabi SAW Apakah Kalian Maksudnya disini Bertanya kepada Kau laki-laki ya Apakah kalian Atau disini Diterimakan Apakah engkau Tapi lebih tepat Kalian Karena ini Ahlikum Ya Jama Apakah kalian Akan mengingat Keluarga kalian Istri anak kalian Di hari kiamat nanti Jadi Aisyah Berharap Nabi SAW Bisa menolongnya Kalaupun ada apa-apa Beliau menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun pada tiga tempat Berikut ini Tidak ada seorang pun Yang ingat kepada orang lain Termasuk Nabi SAW Para Nabi-Nabi pun Yaitu ketika Berada di sekitar Mizan Timbangan amal Sampai ia mengetahui Apakah timbangan amalnya Ringan atau berat Yang kedua Pada saat Buku-buku catatan amal Berterbangan Sampai ia mengetahui Dimana buku catatan amalnya Jatuh Apakah di tangan kanannya Apakah di tangan kirinya Atau di belakangnya Sebagian ulama Menjelaskan masalah di belakang Artinya Kalau dia terima dari belakang Dia masih kemungkinan Bisa lolos Masuk surga Atau dia masuk neraka Tapi kalau kanan Pasti masuk surga Kalau kiri Pasti masuk neraka Ketiga Tidak akan mengingat Siapapun pada saat itu Ketika berada Di sekitar jembatan Sirot Yang dibentangkan Di atas neraka Apabila dipancangkan Di atas neraka Jahannam Higa ia tahu Dia bisa melewatinya Kemudian Nabi SAW Menceritakan juga Tentang masalah Keadaan mahsyar Beliau mengatakan Hadis ini disebutkan Oleh Imam Muslim Nomor 200 Jadi kata Nabi SAW Semua Nabi-Nabi Punya doa mustajab Pasti Ini doa Doa pamungkas Apa yang dia ucapin Langsung dikasih sama Allah Ada satu yang diberikan Seperti Nabi Nuh Minta kaumnya disiksa Misalnya Itu langsung Allah ijabah Tentu banyak doa-doa Nabi yang diterima Ada juga doa Nabi Yang dipanjatkan Tapi belum diterima Tapi ada satu doa Yang memang itu disimpan Itu dikasih Nabi SAW mengatakan Semua Nabi-Nabi sudah pakai doanya itu Kecuali saya Saya sengaja menyimpan doa itu Untuk umatku Untuk syafat umatku Pada hari kiamat Kemudian Ini menceritakan tentang Kita akan interaksi sama Nabi Ada haut Ada pertolongan dari Nabi SAW Syafat dan seterusnya Kemudian beliau mengatakan juga Dalam hadis Ibn Majan Nomor 4308 Aku adalah pemuka cucu-cucu Adam Perkataan ini bukanlah kesombongan Dan bendera hamd pujian ada di tanganku pada hari kiamat Kelak Perkataanku ini bukan kesombongan Hadis Muslim yang lain berbunyi Kata Nabi SAW Taukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat Sehingga memang aku memang jadi pemimpin anak Adam Dan tidak ada kesombongan disitu Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Maka kata Nabi SAW Manusia nanti akan kepanasan di mahsyar Dibangkitkan dalam kondisi tergelam dengan keringatnya masing-masing Ada yang sampai kakinya Ada yang sampai perutnya Ada yang sampai dadanya Ada yang tergelam dengan keringatnya Setelah dengan kadar dosanya Karena jenuhnya manusia menunggu lama Maka mereka pun mendatangi Adam Lalu berkata Kau manusia pertama Kau lah ayah kami Ya mohonlah kepada Allah Agar datang mengadili kami Baik kami ke neraka atau ke surga Mereka belum tahu neraka Karena panasnya pada saat itu Lalu dalam riwayat yang lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan Karena matahari cuma berjarak Satu atau dua mil dari mereka Jadi ini bahasa satu dua mil Ini memang dalam hadis selafatnya begitu Mil Mil sangat dekat sekali Sekarang saja Bisa dikatakan jutaan mil Mungkin bahkan lebih daripada itu Sudah panasnya luar biasa Bagaimana kalau seperti keadaan tadi yang disebutkan Maka Adam pun berkata Saya sudah hari ini Allah murka Belum pernah murka sebelumnya Dan saya sudah membuat kesalahan Saya dulu dilarang Memakan buah Lalu saya makan Maka saya tidak berani Dirikus 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 Coba pergi ke Idris Lalu pergilah ke Idris Idris juga dipuji-puji Tapi Idris tunjuk Cobalah pergi ke Hud Salih Shu'aib Ibrahim Dan seterusnya Sampai tiba di Isa Dan Isa AS Kata Nabi SAW Tidak menyebutkan kesalahannya Dan dia cuma mengatakan Cobalah pergi kepada Muhammad Lalu mereka pun datang kepada saya Dan pada saat itu Kata ulama hadith Suara orang-orang Terbentang Yang sedang bicara sama Nabi ini Terkenal semua orang di mahsyar Milyaran manusia dan jin Mendengarkannya Lalu mereka berkata Wahai Muhammad Untuk engkau lah manusia Untuk engkau lah Nabi terakhir Allah menutup kenabian di tanganmu Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW Yang akhirnya membuat Orang-orang di mahsyar Semuanya tahu Oh ini Nabi terakhir Karena mereka belum pernah ketemu Dikenallah Nabi SAW Disebutkan semua kelebihannya Allah memberimu kitab Ya engkau lah Allah jadikan engkau dengan umat Menjadi saksi Buat umat-umat selainnya Maka mintalah kepada Allah Supaya Allah datang menghakimi kita Kita ke surga Untuk ke neraka Maka Nabi SAW mengatakan Saya pemiliknya Saya pemiliknya Lalu saya pun menuju ke bawah Singa sananya Allah Arshnya Allah Dan saya sujud Dan Allah Berapa lama saya sujud Dan Allah SWT Membuka kepada saya Kalimat-kalimat hamd Puji-pujian Yang belum pernah dibukakan Untuk orang-orang sebelumku Lalu kemudian Aku mendengar suara dari langit Mengatakan Allah berfirman Ya Muhammad Irfaq raqsaq Wa syfa' tu syfa' Hai Muhammad Angkatlah kepalamu Berikan syafa' Pertolongan Dan kau akan diterima Terus di sini Beliau memberikan Dua syafa' 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 Dan syafa' 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 Banyak istilah yang digunakan Tapi yang jelas Ada syafa' Syafa' Umum Agar Allah mengadili Semua manusia pada saat itu Dan jin Dan ini syafa' Syafa' Nabi SAW Untuk semuanya Yang kedua Syafa' Yang khusus Untuk orang-orang yang beriman Saja Pertolongan Nabi SAW Bila ada orang beriman Yang kurang amal salihnya Lalu Nabi SAW Membantuhnya Dan seterusnya Ditolong oleh Nabi SAW Inilah Yang disebutkan dalam hadis Tadi tentang masalah Syafa' Nabi SAW Lalu dalam hadis yang lain Ini kita diingatkan oleh Nabi SAW Agar kita berusaha Setiap hari meminta surga Dan jauhkan diri Dari api neraka Karena kejadian kiamat Pasti terjadi Nabi SAW Sampaikan di dalam hadis Riwayat Tirmidhi Nomor 2572 Ibnu Maja Dalam 4340 Dan Nasai Nomor 5522 Ibn Hibban Al-Hakim Dan ini dengan sanat yang suhi Kata Nabi SAW Barang siapa yang memohon surga Tiga kali dalam sehari Maka surga akan berkata Ya Allah masukkan ia ke dalam surga Dan barang siapa yang memohon Diselamatkan dari neraka Tiga kali Maka neraka akan berkata Ya Allah selamatkan dia dari neraka Ini kurang lebih Dalil-dalil naklinya Saya akan baca beberapa poin Dalil akli Yang pertama kekuasaan Allah Secara akal Kiamat itu akan terjadi Kekuasaan Allah untuk menghidupkan Kembali makhluknya Sesudah mereka mati Sebab Ya Menghidupkan kembali itu Tidak lebih sulit Daripada menciptakannya pertama kali Tanpa ada Contohnya Artinya membangkitkan Pasti lebih gampang Sebab menghidupkan Menciptakan dari awal Lebih sulit Secara akal Musim bisa diterima itu Yang kedua Tidak ada sesuatu pun Yang ditolak oleh akal sehat Tentang kebangkitan kembali Dan pembalasan Sebab akal sehat itu Tidak akan menolak Kecuali dalam hal yang mustahil Seperti adanya Sesuatu yang berlawanan Atau bertemunya Dua hal yang bertentangan Sedangkan kebangkitan Hari kiamat Dan pembalasan Sama sekali Tidak termasuk dalam hal itu Bisa dijelaskan di poin ketiga Adanya hikmah kebijaksanaan Allah SWT Yang tampak pada Perbuatan-perbuatannya Pada makhluk-makhluknya Dan yang tampak Pada setiap aspek Dan sendi kehidupan Dan kenyataan-kenyataan ini Tidak mungkin Kalau tidak ada Kebangkitan kehidupan Kembali bagi makhluk itu Makhluk ini Sesudah kematian mereka Dan tidak mungkin Kalau kehidupan ini Berakhir lalu Amal perbuatan baik Dan buruk mereka Tidak diberi pembalasan Tidak mungkin Allah berikan Peraturan-peraturan Syarat-syarat Janji-janji Ancaman-ancaman Kalau tidak ada kebangkitan Secara akal Yang keempat Adanya kehidupan dunia Dengan segala kenikmatan Dan kesengsaraan Yang ada di dalamnya Adalah sebagai bukti Akan adanya kehidupan lain Sesudahnya di alam Yang lain pula Dimana disana Terdapat keadilan Kebaikan Dan kesempurnaan Kebahagiaan Dan bisa jadi Kesengsaraan yang lebih besar Dan lebih utama Daripada yang sebelumnya Dimana kehidupan dunia Dengan segala kenikmatan Dan kesengsaraannya Telah Tidak sebanding Dengan kehidupan sesudahnya Kecuali sebagai Gambaran dari Satu istana Dari istana-istana Yang sangat besar Atau satu kebun Dari kebun-kebun Yang rindang Yang berada Di atas Satu lembaran Daun yang kecil Ini kurang lebih Gambaran Penyampaian Syabubak Rahimullah Tentang hari kiamat Tentu di hari kiamat Juga teman-teman sekalian Ada banyak dalil Yang menjelaskan Ragam manusia Yang akan dibangkitkan Ada yang dibangkitkan Seperti misalnya Orang-orang yang sombong Dalam hadis Bukhari Disebutkan Allah akan membangkitkan Orang-orang yang sombong Jabbarun Ukuran mereka Seperti semut Ya Dibandingkan manusia Pada hari kiamat Dan orang-orang Menginjak-injak mereka Sementara Mereka tidak mati Itu contohnya Ada orang dibangkitkan Pada hari kiamat Ya Wajahnya Di bawah Gitu kan Dan kakinya Di atas Ada orang yang dibalik Wajahnya dengan bokongnya Dan beragam macam Tipologi orang-orang Yang dibangkitkan Dan ini tergantung Dari hukuman Allah Kepada mereka Kemudian juga Setiap nabi akan berdiri Dan diikuti oleh Pengikutnya di belakangnya Kata nabi SAW Ada nabi nanti yang datang Diikuti oleh segelintir Orang-orang yang beriman padanya Ada yang Nabi yang tidak diikuti Oleh satu orang pun Dan ada orang-orang Ada nabi-nabi yang penuh Dengan pengikutnya Di antara adalah Nabi SAW Juga akan ada orang Dibangkitkan hari kiamat Sendirian Bukan nabi Tapi orang beriman Seperti misalnya Sabda nabi SAW Tentang Zaid Zaid ibn Amr Bintu Fail Ini Terkenal Orang muwahidnya Quraish Anaknya namanya Said ibn Zaid Ini orang salah satu Yang dijamin masuk surga Dari sahabat nabi Tapi ayahnya Belum sempat beriman Belum sempat beriman Pada saat itu Maka yang terjadi adalah Zaid ini Meninggal sebelum Nabi SAW Diutus jadi nabi Tapi dia beriman kepada Allah Mengikut ajaran Ibrahim Kata Nabi SAW Zaid akan dibangkitkan Sebagai satu umat sendiri Jadi tidak ada orang Di belakangnya Karena memang dia Cuma beriman pada saat Orang semua kufur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga ada Hadith yang menjelaskan Saya yakin Antun sudah tahu Tentang ada kondisi Orang-orang pada saat panas Ada tujuh golongan Yang dinaungan Ya Allah tidak ada naungan Kecuali naungannya Orang-orang yang beriman tentunya Pemimpin yang adil Dua orang yang saling mencintai Karena Allah Berpisah dan bergabung Karenanya Anak muda yang Tidak Anak muda yang tumbuh Dalam ketaatan Allah Seseorang yang diajak Berzina Oleh wanita yang terkenal Kecantikan Keturunan Ya Kemudian dia menolak Mengatakan saya takut Kepada Allah Seseorang yang bersodokan Dengan tangan kanannya Sampai tangan kirinya Tidak tahu Ini tentu isyarat saja Ibarat Tentu tangan kanan Tangan kiri bisa Tidak saling tahu Memang tidak bisa Dalam akal manusia Kita tahunya tidak bisa Mengetahui Tapi ini ibarat Artinya kalau tangan kanan Mengeluarkan kiri Tidak tahu Artinya apalagi orang lain Kalau dirinya saya tidak tahu Kemudian juga Orang-orang yang Terikat hatinya Dengan masjid Dan orang yang terakhir Adalah orang yang Mengingat Allah S.W.T sendirian Surga dan neraka Lalu dia menangis Karena Allah S.W.T Nah ini orang-orang yang akan Dilindungi oleh Allah S.W.T pada hari kiamat Di mahsyar itu Tapi yang kita ingin Ditibaratkan adalah Kiamat akan terjadi Dengan semua tanda-tandanya tadi Kecil dan besar Kemudian bagaimana Mereka dibangkitkan Dengan tiupan sangka kalah Lalu bagaimana Mereka dihadirkan Di mahsyar Dan kejadian-kejadian Yang tadi yang sudah saya ceritakan Lalu kemudian Nanti akan Masuk ke dalam Surga atau neraka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!